hai 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 hello drivers and welcome back to my gameplay daycrush pre-ordening special level sekarang kita masuk ke day ketiga tapi sebelum kita masuk ke day ketiga kita bakal selesaikan dulu day keduanya evasion kita farming biasanya disini kan karena day ketigiannya hampir terbuka jadi aku bakal langsung menangin event kelima dan event keenamnya daycrush channel dash night entah kenapa di awal-awal itu agak sedikit ngelag ya guys ya Oke bus turbonya kita langsung keluarkan Oh kelewatan lagi dua-dua kelewatan yuk nih nggak dapet ini ada mobil Oh enggak ada sejatinya nih terus di event ini misinya itu time trail ya meskipun kita diberikan sejumlah nanti terus di jalan tapi misi sebenarnya itu time trail kalau kalian nggak ngambil nitro rusia terus enggak pakai nitro nya berhasil sampai sebelum waktunya berakhir ya lolos karena misi sejaknya time trail nitro itu diberikan cuma untuk biar lebih support aja gitu powernya bakalan lebih tinggi kalau kalian menggunakan nitro rus bakal beli disini aduh cashnya udah kurang enggak habis tanes ke event keenam time trail kita terlihat sesungguhnya ya kompresin rewardnya yaitu selim di time intake the Christ channel one night beatboxes ini kanteng soal loka blueprint ini teman-teman setel fps-nya ngelag ya meskipun grafiknya sudah tertinggi untuk gaming tapi yang suatu ngelag karena HP ini supportnya di gameplay 30 fps aku baca di browser dan ternyataannya memang seperti itu kalian bisa lihat tadi karena ini memang benar-benar game yang bias enggak enggak ini cuman ini doang sih semua game balap itu perlu rendering fps yang cepet tapi kalau kita udah mainin fpsnya udah lancar cuman di awal-awal kemunculan aja fpsnya ngelek sudah lumayan bagus ini cuman agak sedikit mengganggu nah di awal dan di akhir lancar dan nilai fpsnya ngeleknya lambat di render 1308 earning cash you bet the time minus 2,97 detik continue disini cek list putih itu aku matikan jadi gerak pergerakan tangan aku enggak bisa kelihatan lagi di layar oke dapat 15 blueprint untuk Aston Martin visual advantage is on loan five left itu kita perlu lima blueprint lagi untuk sedia pada mobil ini continue let continue nyanya lambat keluarnya nih aja Oke unlock di ketiga bounty kita bakal main nah lihat disini ada misi lockdown yang yang biasanya boleh itu laksan resnya itu habis pengetahuan kita bakal coba langsung menainkan kita selesai penggaris dulu kita selesai penggaris kita bakal install beberapa item disini ada plus satu terus ada file Microsoft di bagian gearbox 1400 kita ke plus lain lagi harus kita ke micro itu bagian turbo-turbo nya aku tabung dulu lah itu bagian terakhir yang akan aku install ke wheel ada satu breaklist rate nya ada tiga kita perlu wheel drive-drive satu untuk membuyau paksudnya bintang selanjutnya sayang sekali sayang sekali kita nggak punya wheel drive-drive nya ada empat blacklight terus disini ada 12 terus lebih kita bakal install dua-duanya karena ini di ketiga kita nggak familiar lagi ya tapi kita replace race tiga-tiga dan selanjutnya tuh replace race 12 tofami guys oke ada turbo-adget 1 sukses di 616 dia disini aku juga ketinggalan permainannya beberapa aja aku jadi tiket aku tuh kebuang sekitar 5 atau 10 tiket aku lupa juga karena kesiduran guys saya langsung masuk di sini eh eh Romi agak sedikit ngelek ya kalau di HP abang lama nggak ngelek cuman grafiknya tuh nggak kagian nih nih grafiknya jernih kaki agak sedikit ngelek cuman itu ada perbedaannya tapi puas yang mana ya puas yang inilah harganya juga lebih tinggi betek klat oke aku tahan dulu nitronya biar agak lebih greget bus sudah penuh tracknya pendek guys kalau seandainya ini ada di G1 dan Klein farming disini itu kesalahan besar karena tracknya pendek banget kalian bisa lihat case-nya aja nih ya 1300 untuk balapan semaksimal ini dekwastika dapat intake mudah-mudahan juga bisa langsung diinstal kita lihat apakah ada logo up no no abel level next kita selamat menikmati 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 kita coba event garis untuk menyesal beberapa item yang bisa diinstal ada flywheel disini ada flywheel yang bisa diinstal masih di angka 616 VR disini untuk sementara top speednya mendominasi ada angka 4400 biar sama 3.900 dan 4.200 oke next kita masuk di event kelima ya ada resort kita lebih sudah termosensor sebagai kompleksi reward sebelumnya disini udah update PR juga disini terapu udah ada di angka 619 guys langsung aja nih kayaknya setepannya ini blackwise mountain Oke bener nih blackwise mountain ada jalanan turun di gunung nanti di depan ada pohon-pohon itu punya banyak banget nih langsung aja kita mainkan Chris isabel oh 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 guys ini trunya kita tabung dulu aja ya sambil nge-drop juga nih setelah kejar dia Aduh Oke dapet-dapet-dapet nih mobilnya lambat langsung aja disini aku potong daripada ngambil resiko ya bagus kita potongnya kedepan kalau soal PR kita udah menang banyak disini guys buat kalian aku mau ngasih tahu juga ya kalau misalnya setelah kita tuh terlalu sering main game kan tetap layar handphone terus itu dengan kelamaan yang minimalnya setengah jam lah ini minimal maksimal setengah jam atau 20 menit sekali itu kalian lihat ke arah depan kiri kanan atau samping kalian karena matanya sakit guys ya kalau misalnya habis lihat HP terus gitu lihat HP sambil fokus main game tetapin mobil ini yang kita bawa kemudian kan ini yaitu kayak apuyung gitu pas ngeliat ke tempat lain kalau lama kali aku yang ini tuh pengalaman aku itu jadi kita ada baiknya tuh ada lima menit atau 10 menit lihat di sekitar kita itu pemandangannya seperti apa jadi matanya tuh agak di refresh sikit karena sakit juga matang lo lihat layar-layar kayak gini ini bergeberapa lupa deh di depan ada cup aku bakal takedown satu oke dapat dua waduh bisa kalah nih waduh bisa kalah nih waduh waduh anjing kalah nih kita ke store dulu ya kita pasang dulu disini ada untuk soft dan juga di bagian ecu termosensor sementara tiket barunya 46 menit lagi kita perlu dua tiket disini dan untuk menang di pencanam dan ke tujuhnya itu juga observator jesna kita replay sekarang balapan tadi kita kalah oke tadi aku tuh bimbang antara mau ngedrop sama takdown kayaknya si takdown aja dulu uh uh ya panti-panti ngintar guys kukira dia bakal nabrak tadi ada mobil ya bener ya elah pinggir abis mobil wuuh kena jangan sampai gagal lagi nih oke takut di target 2400 dengan dua takdown dan 1-0 miss lihat kita menang 10 PR disini sama player lainnya 619 dibawah kuada 609 biar kita menang 10 poin soal akhir-akhir oke dapat tiket baru lanjut ya iPhone ke-7 lockdown race ini adalah lockdown pertama yang ada paket ketika memainkan spesial nanti black rush breakout ini takdown 1 cup takdown 1 cup takdown 1 cup takdown 1 cup ini buat kalian yang PRnya masih lemah jangan gaya-gayaan dulu guys ya ini misinya agak gawat juga nih nanti kalian suka-suka hati kalian pula nanti mau takdown sebanyak mungkin ini enggak sih guys ini enggak sengaja sudah ditunggu sengaja beneran wop aduh liatnya mobil polisi malah kena mobil kuning dua ya tiga tiga takdown dari satu takdown yang diwajibkan kayak disini kita sukses untuk dari ketiga masih lumayan disemukan dia udah agak berat juga nih karena lockdown race seperti yang kalian tahu yang merupakan misi yang tidak boleh diremehkan meskipun masih di ketiga oke kita bakal masuk ke event garis aku dulu kita lihat di 631 PR aduh lambat tapi nih 21 jam lagi nih baru kebuka dari tempatnya kita ke sini dulu kita stage up 631 PR the grow sehada di sini intek yang bisa di install masih diangka 632 ke ke di Richard store nggak ada MV oke biarnya tetap di 632 guys ya dan itu dia tadi gameplay untuk BB3 kalian bisa cek gimana kira-kira yang sulit kalian musti hati-hati disitu sampai jumpa di Terima kasih dan jangan lupa like, komen, dan subscribe Terima kasih telah menonton